Demonstrasi Stop Islamization of Norway atau S.I.A.N. memicu kemarahan komunitas muslim setempat Pasalnya, unjuk rasa yang berlangsung di Kristiansen Norwegia akhir pekan lalu diwarnai dengan pembakaran Al-Quran dan hinaan pada Nabi Muhammad Menuduh Rasulullah pedofil, aksi anti-islam semakin memanas ketika ketua demonstrasi membuang kitab suci umat Islam ke tempat sampah Sejumlah muslim sempat menyerang salah satu pemimpin unjuk rasa, Lars Thorsen, yang tengah membakar Quran sebelum dihentikan keamanan Polisi selanjutnya mengamankan Thorsen dan penyerangnya menjauh dari lokasi demo Setidaknya polisi sudah menahan lima orang terkait insiden Kini, pemimpin muslim di Adger, Norwegia berencana melaporkan penghinaan pada Islam ke pihak berwajib Pemimpin serikat muslim Adger, Ahmad Ali, menilai tindakan kelompok S.I.A.N. tidak hanya ilegal tetapi juga sebagai kejahatan rasial Sementara itu, Turki mengutuk penistaan Al-Quran oleh kelompok sahib kanan Norwegia Kementerian Luar Negeri Turki sedang menerima